Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pacuang-cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua Buat kalian mantap jiwa ya Dan jangan lupa ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani pagi anda Memantau market yang arahnya Bisa dikatakan belum ada Kenaikan ya sama seperti Kemarin gitu teman-teman Walaupun udah ada beberapa yang ijo ya Dan buat kalian yang Ingin berkorban silahkan Berkorban teman-teman intinya Jangan korban perasaan Tapi korban hewan kayak gitu ya Teman-teman mantap jiwa oke Nah di kesempatan Pagi hari ini teman-teman ya Setelah melakukan Ibadah sholat idul adha Kita bahas-bahas Breish lagi teman-teman dimana Ada informasi Cukup menarik ini dari Breish sendiri ya teman-teman Ada informasi yang disampaikan oleh Foundernya atau pendiri Breish ini teman-teman Kalau kita lihat disini Breish ya Hari ini mengalami kenaikan Ya lumayan ya 3,55% Per video ini dibuat teman-teman ya Nah disini ada Informasi apa sih Ini adalah informasi Yang disampaikan ya Atau istilahnya Ada juga Sedang lobby ya teman-teman Dimana tim dari Bitgert ini sedang lobby Exchange tier 1 Kayak gitu teman-teman Mantap jiwa dan ini ada beberapa Pertanyaan yang langsung Dijawab oleh Developernya atau Founder daripada Bitgert atau Breish ini langsung saja Kita ke hasil Pembahasan daripada Ama Dari Breish ini ya teman-teman Dimana Kalau kita lihat bersama Nah ini adalah hasil Ama dari Breish ya Pada tanggal 9 Kemarin teman-teman Ini baru dipublish Kayak gitu ya Dan disini Ada beberapa Pertanyaan ya Yang cukup Menarik Dimana salah satunya Adalah exchange Tier 1 Kayak gitu Teman-teman Dan disini ada Beberapa Pertanyaan ya Kita ambil Pertanyaan-pertanyaan Yang cukup menarik Saja teman-teman Dimana Ketika Ini ada pertanyaan ya Ketika daftar Di tier 1 Lebih banyak Apakah kita Menunggu bull run Nah jadi Pertanyaannya adalah Ketika Mendaftar ke Exchange tier 1 Apakah harus Menunggu bull run Kayak gitu teman-teman Dan disini Dijawab juga oleh Getsanem ya Atau developernya Anda harus Membatalkan Taruhan secara Oh ini bukan ini Jawabannya Jawabannya adalah Beberapa Diskusi Daftar bursa Tingkat 1 Sedang dalam Proses Nah Ini cukup menarik Teman-teman Dimana tim Dari Breish ini Sedang Berdiskusi Terhadap Salah satu Exchange tier 1 Gitu teman-teman Atau sedang lobby Exchange tier 1 Untuk bisa Melistikan Daripada si Breish ini ya Dan disini Ada beberapa Pertanyaan yang lainnya Berapa perkiraan Berapa perkiraan harga Breish di tahun 2024 Nah Jadi ada pertanyaan Harga Breish ini nanti Di tahun 2024 Ini akan berapa Gitu Jadi disini Dijawab juga Bitcoin Menetapkan ATH nya baru Ya Harga dari Sini mungkin Mudah 20 kali ya Ketika Bitcoin ini Menyentuh Ke ATH Barunya Nah Prediksi dari Shanem ini Atau Developernya ini Bisa 20 kali Lebih tinggi Di harga sekarang ini Teman-teman Bisa melonjak 20 kali Tetapi jika Bitcoin ini Melakukan 2 kali Sampai 3 kali Dari ATH nya Ya Tidak menutup Kemungkinan Maka Breish memiliki Peluang Untuk mencapai 100 kali Lipat Kenaikannya Gitu teman-teman Tergantung Dari Bitcoin nya Sendiri Jadi Shanem ini Melihat Pergerakan Breish ini Juga Mengacu Pada Bitcoin Kayak gitu Teman-teman Jadi ya Memang Patokannya Di Bitcoin Seperti itu Nah Disini ya Apakah Ada Berencana Untuk Membangun Blockchain Kedua Dengan Alat khusus Untuk memiliki Tampilan Dan Kualitas Yang Lebih Baik Daripada Yang Sekarang Dan disini Dijawab Juga Tidak Kami Fokus Pada Peningkatan Dan Pensekalaan Sekarang Jadi Pertanyaannya Akankah Ada Upgrade Untuk Blockchain Biar Lebih Menarik Dan Sebagainya Disini Dijawab Tidak Sedang Dia Lebih Memilih Berfokus Untuk Peningkatan Dan Pensekalaannya Sekarang Ini Seperti itu Teman-teman Dan disini Pertanyaan Lagi Kapan Adopsi Masal Di BRC20 Nah Disini Ada Jawaban Juga Proses Dimulai Ya Teman-teman Proses Dimulai Hanya Dengan Melihat USDT Dan USDC Crypto Stabil Rantai Kami Diakui Oleh Coin Market Cap Nah Jadi Proses Dari Adopsi Masal Ini Sedang Ibarat Kata Sedang Proses Dimana Sekarang USDT Dan USDC Ini Memang Sudah Ada Jaringan BRC20 Atau Rantai BRC20 Yang Sudah Diakui Oleh Coin Market Cap Secara Perlahan Ini Ketika Produk Sudah Diakui Oleh Coin Market Cap Kemungkinan Besar Adopsi Masal Tidak Terluputkan Kurang Lebih Seperti Itu Teman-teman Dan Berikutnya Ini Pertanyaan Yang Cukup Menarik Kalau Menurut Saya Pribadi Bidget segera Terdaftar Di Binance Ini Pertanyaannya Dan Dijawab Juga Oleh Developernya Itu Harus Teman-teman Itu Harus Berarti Memang Tidak Menutup Kemungkinan Daripada Si Bidget Ini Bisa Listing Ke Binance Karena Kalau Kita Mengacu Pertanyaan Ini Semoga Bidget segera Terdaftar Di Binance Jawabannya Itu Harus Berarti Developer Dari Brace Ini Memang Mengharuskan Bukan Mengharuskan Berharap Sangat Tinggi Bisa Listing Ke Binance Kayak Itu Teman-teman Dan Disini Juga Ada Pertanyaan Yang Cukup Mengulang Lagi Dimana Apa Yang Akan Menjadi Tingkat Satu Dimana Brace Akan Terdaftar Nah Disini Dijawab Anda Dapat Menemukan Jawabannya Di Atas Ya Kalau Di Atas Itu Jawabannya Mana Mungkin Ke Binance Kayak Itu Teman-teman Karena Disini Dimana Si Brace Ini Akan Dertaftar Di Tingkat Satu Ya Jawabannya Kamu Bisa Menemukan Jawabannya Di Atas Binance Akankah Dia Listing Ke Binance Kita Tunggu Saja Teman-teman Yang Mudah-mudahan Seperti Itu Nah Dan Ini Adalah Kasus Dimana Yang Sekarang Sedang Dialami Oleh Holder Brace Dimana Ketika Kalian Mengupgrade Dari Wallet Brace Sendiri Itu Kan Memang Ada Yang Gak Bisa Login Dan Sebagainya Teman-teman Disini Disini Dijelaskan Juga Bahwasannya Setelah Integrasi Rantai Bitcode Pada Dompet Versi Baru Google Playstore Mengatur Ulang Data Mereka Yang Menyebabkan Masalah Ini Nah Jadi Pertanyaan Dari Teman-teman Kenapa Gak Bisa Masuk Wadahal Password Dan Itunya Sama Dan Sebagainya Teman-teman Dan Disini Disebutkan Juga Bahwasannya Setelah Integrasi Ini Dari Versi Kebarunya Google Playstore Mengatur Ulang Dari Mereka Yang Menyebabkan Masalah Ini Kurang Lebih Seperti Itu Dan Disini Timbul Pertanyaan Juga Yang Cukup Menarik Bagaimana Dengan Cek Atau Sentralisasi Exchange Bitgrid Ini Tahap Pengembangan Berapa Kapan Cek Bitgrid Diharapkan Berjalan Sepenuhnya Nah Disini Dijawab Juga Pengembang Masih Dalam Proses Kami Terus Meningkatkan Pertukaran Kami Tidak Ingin Meluncurkan Pertukaran Bagi Yang Mungkin Menghabiskan Banyak Uang Bagi Pengguna Jika Terjadi Kesalahan Nah Jadi Untuk Ceknya Memang Belum Bisa Diprediksi Kapan Teman-teman Kalau disini Menyimpulkan Pertanyaan Tersebut Dan Jawabannya Memang Tim Dari Brace Ini Dia Mengeklaim Sedang Mengerjakan Agar Tidak Ada Bug Dan Sebagainya Yang Dapat Merugikan Pihaknya Brace Karena Sudah Mengeluarkan Banyak Uang Seperti Itu Harapan Dari Kita Semua Memang Keadaannya Tidak Bisa Jangan Sampai Ada Ngebug Ketika Memang Ceknya Itu Diluncurkan Nah Itu Tadilah Beberapa Poin-poin Yang Cukup Menarik Bagi Saya Teman-teman Perihal Ama Brace Kemarin Tanggal Sembilan Gitu Ya Sebenarnya Ini Sampai 6 Halaman Ya Teman-teman Cuman Disini Saya Ambil Poin-poin Yang Mungkin Sering Dipertanyakan Oleh Teman-teman Suma Dan Menurut Saya Itu Juga Poin-poin Penting Dari Brace Dimana Daftar Exchange Tahir 1 Kapan Listing Ke Binance Terus Perkembangan Ceknya Terus Pertanyaan Perihal Walletnya Yang Gak Bisa Lodi Yang Gak Bisa Masuk Dan Sebagainya Disini Sudah Dijawab Semua Ya Teman-teman Dan Mudah-mudahan Sistem Lobby Daripada Brace Ini Akan Ada Hasilnya Gitu Dia Sedang Lobby Ke Exchange Tahir 1 Kayak Gitu Teman-teman Dan Mudah-mudahan Lobby Untuk Listing Tahir Ini Segera Terwujud Gitu Teman-teman Mantap Siwa Kalau Kita Mengacu Pada Roadmap Brace Memang Di Bulan Antara Di Kuartal Kedua Memang Ada Listing Exchange Tahir 1 Sudah Terjadi Yaitu Di Kukoin Waktu Beberapa Bulan Kemarin Kayak Gitu Sudah Terjadi Listing Di Kukoin Akankah Ada Listing Exchange Tahir 1 Kalau Kita Lihat Mengacu Dari Sesi Alma Ini Memang Dia Sedang Lobby Mudah-mudahan Ada Listing Lagi Gitu Teman-teman Dan Mungkin Ini Dulu Beri Hal Brace Kali Ini Semoga Bermanfaat Salam Cuan